Seorang pria mendapat pujian dari publik usai menggunting rambut para lansia di panti jompo Malaysia secara gratis. Hal ini dibagikan melalui akun tiktok at William Seng. Ini bukanlah pertama kali pria bernama William itu memberikan potongan rambut gratis di panti jompo. Terakhir kali, mereka mengatakan bahwa mereka berharap saya bisa kembali sebelum tahun baru Imlek karena ini adalah perayaan yang sangat penting di Malaysia dan mereka akan senang saat memiliki penampu ilan terbaik dan rapi selama perayaan, ungkap William. Setelah mendengar permintaan mereka, William pun berjanji akan datang sebelum tahun baru Imlek. Ia akhirnya datang dan sangat senang melihat para orang tua di sana. Satu persatu para lansia dirapikan rambutnya oleh William. Baik pria maupun wanita tampak sunglingah saat rambutnya digunting dengan teliti. Melihat senyum di wajah mereka selalu menjadi momen favoritku, tulisnya dalam video. Aku senang bahwa mereka semua menyukai potongan rambutku dan aku benar-benar akan datang kembali lagi, lanjutnya. Setelah selesai menggunting rambut, rupanya para lansia membalas kebaikan William dengan secangkir susu pisang. Video berdurasi 34 detik itu pun sukses menghangatkan hati penontonnya. Saya harap mereka akan memiliki tahun baru Imlek yang indah di masa depan, tutupnya di caption video tersebut. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!